Halo teman-teman, balik lagi di channel VW Gaming Hari ini kita akan bermain game Free Fire lagi Dan disini kita ternyata sudah bisa pre-order free pass untuk bulan November Keren sekali, bisa ada di atasnya juga, keren ya Jadi kita harus langsung beli nih Tapi sebelumnya belum ada diamond nih, kita harus isi diamond dulu Isinya tetap di Kodashop tentunya Nah kalian tinggal buka www.kodashop.com.id Atau kalian klik link di deskripsi Setelah itu kalian tinggal masuk ke tab Free Fire Habis itu kalian tinggal masukin ID kalian Setelah itu kalian tinggal pilih berapa diamond yang mau kalian isi Jadi disini free passnya 999, kita makannya isi yang 1000 Nah setelah itu kalian tinggal pilih cara pembayarannya Metode pembayarannya juga banyak, ada gopay, ada pulsa dan segala macam Tapi yang paling gampang yaitu lewat gopay tentunya Nah setelah kalian pilih, kalian tinggal lanjutkan Akan diahlikan ke tab baru Tinggal klik show barcode-nya Setelah itu kalian tinggal buka aplikasi Gojek Habis kalian buka aplikasi Gojek, kalian tinggal klik tombol Pay Setelah itu kalian scan aja barcode-nya Setelah itu akan terdeteksi Nah setelah terdeteksi akan muncul nominal yang sesuai dengan harga di Kodashop tadi Kalian tinggal klik Pay aja Oke jadi seperti itu cara untuk mengisi diamond free fire tentunya Sangat gampang, mudah dan praktis tanpa ribet dan ada hadiahnya juga loh Tadi kita kan mendapatkan rhythm code Oke tambah perpanjang lebar lagi Kita langsung beli aja play order free passnya Mantap jiwa Langsung dapat satu tas disini ya Tas pixel Wah ini tas 8 bit nih ya Kalau dilihat-lihat keren sekali sih Tapi disini kita tidak akan membahas tas ini Kita akan review Tapi kita akan mereview mode malamnya free fire Seperti apa? Kita langsung ke in-game-nya Oke kita sudah berada di in-game-nya Dan ini dia mode free fire yang baru Yaitu mode zombie Dimana disini kita harus bermain melawan player dan zombie Dan dengan tema malam hari Ya kan gak mau kalah dong dengan di PUBG Di PUBG bisa ada malam hari Di free fire juga bisa ya Disini merupakan mode dead race Sebetulnya Tapi yang di remake gitu ya Kalau di dead race Kita mainnya pakai mobil sama Nembak-nembaknya pakai mobil ini sama Cuman kalau yang di dead race kita nge-lootingnya itu Ngambil item itu kan di tengah-tengah jalan gitu ya Nah kalau untuk yang di mode zombie ini Kita nge-lootingnya harus tembakin zombie dulu Jadi sekali zombie yang mati itu akan memberikan item-item yang kita butuhkan nantinya Jadi perbedaannya di sana aja sih Di soal lootingnya aja sih ya Nah jadi disini kita masih mencari-cari zombie Kalian bisa mendeteksi zombie-nya dari minimapnya Kalian lihat ada tanda merah-merahnya Berarti itu ada zombie-nya Zombie-nya bisa kita tembak pakai manual disini Dengan mobil ataupun kita bisa tembak pakai rudal Ataupun bisa kita lindas ya Jadi bisa ada tiga pilihan Mau tembak pakai mobil itu yang seperti ini Dia auto sih ya Nembaknya auto Bisa kita lindas juga Bisa kita pakai Basoka juga ya Itu ada dua misil yang tertempel di mobil kita Ngomong-ngomong mobil kita udah keren banget Itu ngapain coba zombie-nya di atas atap anjay Gimana dia naik ke atas atap Gila ya Oke kita harus cepat-cepat dalam soal looting Soalnya kita gak boleh kalah dengan yang lain Kalau kalah looting ya udah Ini seperti battle royale-battle royale yang lainnya Soalnya gitu ya kan Yang paling cepat looting Yang paling cepat dapat senjata Menang gitu Aduh Ini drum gak salah Gak ada apa-apa Kita tabrak lagi Oke disini kita hajar zombie-nya terus Lumayan keren sih ya Dengan tema malamnya juga gitu ya kan Enak banget gitu ya Main seperti ini Oke kita masih mencari-cari musuh Dan mencari-cari zombie Wah itu ada orang yang nembakin nih Mana dia Oh itu dia Kita sudah melihatnya Kita tembakin pakai misil aja ya Gila ini misilnya keren banget loh Bisa ngejar sampai jauh banget gitu Kalau kena tembak misilnya Damagenya 80 Kalau kena Lumayan Darah kita Kita bisa lihat disini ada 200 Ada terdiri dari 2 ya Ada darah Dari mobil kita Kemudian yang kedua adalah Darah kitanya sendiri Nah kalau salah satunya Sampai 0 Berarti yaudah kalah Kalau darah mobilnya hancur Sudah 0 Kalah Kalau kita ditembak mati Darah kita 0 Ya kalah Dan kita bisa Ngeheal sambil Berjalan Bisa dong Kalau gak bisa Susah dong Kalau kayak gitu ya kan Oke kita masih mengejar Ngejar musuhnya Nice Dapat 1 ekor 1 kill Waduh 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 Eh Gila Dicuri Padahal kita yang nge-kill Tadi dicuri Sama yang ini Wah gak bisa Balikin lo item gue Gila gue yang nge-kill Lo yang curi Mampus lo Tembakin terus Sudah berasap-asap Ini mobilnya Tembakin terus Lah Nge-kill apa Kagak ini Tiba-tiba mati aja Dicil sama orang ya Anjay Kita gak dapet kill anjay Padahal gak ada orangnya loh Waduh Yaudah lah Gapapalah Yang penting hancur lah Dia tadi ya Mati kali dia Kita masih mencari-cari Lootingan Disini Ini maklum Saya ngendarain mobilnya Kurang stabil gitu Mabok Misalnya Lagi mabok jiw Kayaknya Jadi disini ada Nosnya juga tuh Wah itu ada musuh lagi 1 Kita gincir Pakai Missile Tentunya Ajar Tentunya Waduh Gak kena Pinjar terus Pakai Nos Biar cepet Dapatnya itu musuhnya Ajar terus Nah jadi untuk Mode death race Atau mode zombie ini Jangan sampai kalian dibokong lah Soalnya sakit banget Kalau dibokong seperti kayak gitu Ditembakin missile Terus dari Belakang gitu Waduh Parah Jadi Sebisanya kalian harus Menghadap ke Arah Target kalian Jangan sampai kalian Kena bokong Kalau udah kena bokong Ya hancur lah Seperti ini nih Kita bokong terus Hancur ya kan Mampus Dicuri lagi kill kita Anjay Itu mobil udah mau meledak Diambil siapa lagi Itu dia Mencuri kill kita Gila dua kali kita Gak dapat kill Waduh Mampus nih Mampus dah kita Sampai keluar zona kita Anjay Kabur dulu Anjay Saya rasa Udah habis Kita mau Ngeheal dulu Ngeheal dulu Gila buset Ya sampai Gak dapat kill Gak tuh kita Dia di belakang nih Di belakang Jangan sampai Kena bokong lah ya Jangan sampai Kena lock Missile nya itu Basoka nya itu Bahaya banget Damage nya Gede banget 80 Kita sambil Nungguin yang tadi Kayaknya masih Di bawah dia Sambil ngeheal dulu Ini untuk Medkit nya juga Masih banyak Kita ya Sampai 17 Gak tuh Cuman untuk Yang repel Mobil kita Sisa dikit nih Kita harus Banyak-banyak Nge-looting lagi Sambil-sambil Cari musuh Gitu ya Tersisa 6 orang Yang hidup Oke gak apa-apa Kita hantam terus ya Biar terus Ini Bulannya terang banget tuh Kita main Di bawah Sinar Bulan Purnama Oke itu masih ada Musuh lagi di atas Ada 2 Ada 3 Ada 4 Kalau gak salah Gila rame banget Itu ngapain tuh Ngapain dia disana Di berbatuan itu Nyangtut Nge-nya Kita gak udah bergerak Nice Dapat 1 kill Satu lagi Satu lagi Ngapain dia disana Nyangtut Nge-nya Mampus loh Kok kemana loh Kok kemana loh Nice Nice Mampus Masih ada 2 musuh 3 musuh lagi Kita harus menghindar dulu Disini kita harus bermain Dengan hati-hati Jadi kita harus bermain dengan strategi Dimana kalau kita udah sekarat Jangan maksain Deketin musuh Yang ada Mampus Kita harus menjauh Nge-heal dulu Sampai penuh Darah mobilnya udah penuh Darah kita udah penuh Baru kita war lagi Gitu Ya kan Sisa 2 orang Apakah kita akan Boya pada Match car ini Ya kan Itu zombie nya Kita tembak-tembakin dulu Zombie nya sih Bisa Mukul kita Kayaknya Tapi gak bisa deh Kita lagi Nyetir mobil kok Gak bisa ditipu Atau itu Ajar itu Mampus Itu Mana Wah Sampai tersebut Bang Biajain Nah kita Usahain Selalu berada Di Belakang musuh Kita Untuk menembakin Missil itu Jangan sampai Kena bokong Membakin terus Sudah mau meledak Sekali lagi Nice Mampus Satu lagi Satu lagi Itu dia sudah terlihat Di dalam map Sudah terlihat Di dalam map Di sana Dekati kita Mana dia sekarang Oh itu dia Ternyata dia mau ngebokong Kita gak bisa Lo ngebokong saya Hajar terus Boyakan Boyakan Satu lagi Last one Last one Nah gitu Posisi enak Nice Akhirnya Boya juga Dan Inilah dia Mode malamnya Mode zombie Di free fire Semoga kalian terhibur Dengan video ini Jangan lupa Kalian like Kalian share Kalian subscribe Juga channel ini Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye 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 Terima kasih.